Intro Sebelum kita memulai akan perundungan kita Maka kita akan menyanyikan satu lagu sesuai dengan Susana Natal Malam Sunyi Senyap Malam Sunyi Senyap Bintang-bintang gemerlam Lah terdengar suara Bahwa kabar senang Yesus Juru Selamat datang di Betlehem Yesus Juru Selamat datang di Betlehem Shalom Elehem B.S.M. Hamasyah Bapak Ibu dan Saudara Kali ini kita akan membahas satu bagian yang sangat penting Tentang pertanyaan, tuduhan, atau tudingan Dari beberapa pihak tentang Yesus Kristus itu lahirnya tahun berapa, tanggal berapa Bapak Ibu dan Saudara Dan jangan-jangan Yesus itu ahistoris atau tidak sesuai dengan sejarah Dan ini tudingan, tentangan yang perlu kita jawab Bapak Ibu dan Saudara Dan saya ingin membawanya ke dalam suatu informasi Perundungan pada saat ini Sesuai dengan Susana Natal kita Supaya kita tidak punya kejanggalan atau kemudian hutang Di masa yang akan datang untuk kita menjawab Tentang bagian kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara Memang pertanyaannya dan kemudian banyak tudingan Bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari Bapak Ibu dan Saudara Dan ini begitu didengungkan Bapak Ibu dan Saudara Sejak tahun 1724 oleh seorang yang bernama Paul Ernest Desblunski Bapak Ibu dan Saudara Seorang teolog liberal dari Jerman Dan ini merupakan imajinasi yang kemudian didengungkan dan menjadi satu dongeng Dan yang menjadi fatal Bapak Ibu dan Saudara Bahwa ahli ini kemudian juga diamini Kemudian diyakini oleh orang-orang Kristen Oleh gereja-gereja Bahkan oleh para teolog-teolog Dan ini diamini juga dan diyakini oleh teman-teman di STT-STT Bapak Ibu dan Saudara Dan saya juga termasuk Bapak Ibu dan Saudara di masa lalu Tetapi Bapak Ibu dan Saudara ketika kita melangkah Puji Tuhan kita bisa melihat banyak informasi Dan kita bersyukur karena kemudian Gereja-gereja dari kekristianan di timur Khususnya gereja-gereja koptik Bapak Ibu dan Saudara Dari biarawan-biarawan El Natrun Dan juga dari San Antoni Bapak Ibu dan Saudara memberikan begitu banyak informasi Tentang tanggal lahirnya Yesus Kristus Bapak Ibu dan Saudara Dan ini kita akan melihat dari berbagai macam catatan Dan kemudian informasi Nah Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi masalah adalah Di zaman sekarang Teolog-teolog atau kemudian gereja Tidak bisa membedakan mana itu dokumen kuno Mana tafsiran Bapak Ibu dan Saudara Dan sehingga Mengelahirkan pemahaman Kemudian Namanya pernyataan-pernyataan teologis Yang kemudian salah Bapak Ibu dan Saudara Dan hari ini kita akan melihatnya dalam beberapa hal Bagaimana kita bisa kemudian Memberikan informasi yang sebenarnya Tentang Sol Invictus tersebut Dan supaya kita bisa tahu bahwa Hari Atau kemudian tanggal Yesus Kristus lahir itu Ada 25 Desember Supaya kita tidak ragu lagi Dan ini perlu Bapak Ibu dan Saudara Dan hal ini saya mau katakan Sampai detik ini Bapak Ibu dan Saudara Tidak ada satupun dokumen Nah ini Bapak Ibu dan Saudara bisa mengingatnya Tidak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari Atau Dewa yang tidak terkelahkan Dan tidak ada satupun Bapak Ibu dan Saudara Hanya seorang Paul Jansblonski yang dari Jerman Itu saja yang kemudian Mendengungkan kemana-mana Dengan tujuan rupanya Supaya gambaran tersebut Untuk memudahkan orang-orang penyembah berhala Untuk terima Tuhan Yesus Tapi Bapak Ibu dan Saudara Hal tersebut menjadi bencana Atau kemudian menjadi masalah Kenapa? Karena adanya kemudian skeptisisme Dan juga kemudian Semacam satu dendam Terhadap gereja katolik di masa lalu Sehingga Membuat teologi-teologi Pernyataan-pernyataan Yang pokoknya Pokoknya itu berbeda dengan gereja katolik Dan ini menjadi satu bencana Bapak Ibu dan Saudara Sehingga gereja kemudian Disubuhi dengan informasi-informasi Yang miss atau kemudian Yang tidak benar Bapak Ibu dan Saudara Nah pertanyaan buat kita Bapak Ibu dan Saudara Bagaimana kita Menyatakan Atau kemudian Mendeskripsikan Atau kemudian Menjelaskan tentang Bagaimana atau kapan Atau bagaimana bukti Tentang kelahiran Tuhan Yesus Pada tanggal 25 Nah kita mulai dari catatan yang pertama Yang dirayakan pada tahun 125an Masehi Dimisa Dimisa Bapak Ibu dan Saudara Pada tanggal 24 Desember Di Roma Oleh Paus Telesporus Paus Telesporus Sumbernya dari buku kuno Yang berjudul Liber Contavirialis Tentang catatan pemimpin-pemimpin Gereja Roma Sampai generasi ke-8 Bapak Ibu dan Saudara Jadi Di masa itu mereka suka mencatat Bapak Ibu dan Saudara Nah itu juga di Kemukakan Dan kemudian catatan kedua Pada tahun 160 Masehi Bapak Ibu dan Saudara Bisa membayangkan tuh Begitu sudah lama Masehi Uskub Teofilus Dari Kaisera Israel Sudah merayakan Natal Bapak Ibu dan Saudara Jadi tahun 160 Sudah merayakan Natal Dan dikatakan dalam Tekstu tersebut Marilah kita merayakan Natal Pada tanggal 25 Desember Beberapa saat Akan datang Bapak Ibu dan Saudara Nah Hal tersebut Saya mau katakan kepada kita Menjadi suatu catatan Kepada kita Nah Yang jadi pertanyaan Siapa yang mengkanonkan Natal Pertama kali Nah ya kan Siapa yang mengkanonkan Bapak Ibu dan Saudara Yang mengkanonkan Bukanlah dari Paus Atau uskub dari Roma Atau kemudian dari Antiochia Sekalipun Kristen dan dari sana Tetapi yang pertama kali Mengkanonkan adalah Paus dari Alexandria Dalam catatan buku kuna Koptik Yang berjudul Didaskalia Apostolorum Pasal 18 Bapak Ibu dan Saudara Bisa cek di internet Bapak Ibu dan Saudara Pasal 18 tentang perayaan-perayaan Dan puasa-puasa Nah Dalam zaman paus Dari Alexandria tersebut Ini bukan paus Roma ya Tapi paus dari Alexandria Dikatakan oleh Paus Demetrius namanya Dalam bahasa Arab Dalam bahasa koptik Yang kemudian Diterjemahkan dalam bahasa Arab Itu kalau kita terjemahkan Dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu dan Saudara Yaitu Wahai Saudara-saudara Tetapkanlah pada Hari-hari perayaan Yaitu Natal Pujaan kita Yaitu Yesus Kristus Tepatnya pada tanggal 25 Bulan Ibrani Kesembilan Namanya bulan Kislev Yang bertepatan Pada tanggal 29 Bulan Mesir Keempat Namanya Kiak Bapak Ibu dan Saudara Dimana seluruh Bapak Gereja pada tahun 274 Semua berbicara Tentang Natal Bapak Ibu dan Saudara Jadi Bapak Ibu dan Saudara Bapak-bapak Gereja Di saat itu juga Sudah membicarakan Tentang Natal Dan tidak ada satupun Yang membicarakan Tentang Dewa Matahari Bapak Ibu dan Saudara Jadi itu sumbernya Istilahnya tidak ada Jadi Apa namanya Suatu hoax Yang didegung-degung Kondonging Yang diundungkan Sementara Bapak Ibu dan Saudara Dokumen tentang Tanggal 25 Desember Yesus lahir Itu sudah ada Bapak Ibu dan Saudara Ini memberikan Satu Apa namanya Peneguhan Bahwa Yesus lahir Tanggal 25 Desember Nah Kita mau melihat Dari bukti yang lain Dari koptik Mencatat tentang Tentang kelahiran Jadi Hipotelus ini Menceritakan Mencatat tentang Kelahiran Yesus Kristus Pada Delapan hari Terjadi sebelum Januari Bapak Ibu dan Saudara Delapan hari sebelum Januari Itu hari apa Itu tanggal berapa Tanggal 25 Desember Bapak Ibu dan Saudara Jadi mulai Ketemu ya Dan Sektus Julius Africanus Juga Sekitar tahun 230 Itu juga mengucapkan Hal yang sama Jadi ini sudah mulai Banyak Pengakuan Kemudian sumber primer Bapak Ibu dan Saudara Bukan taksiran Mengucapkan bahwa Yesus dilahirkan Delapan hari Sebelum Januari Ini menjadi Makin kuat Makin teguh Tentang bagaimana Pernyataan Tanggal 25 Desember Adalah Hari kelahiran Yesus Kristus Jadi Tidak ada satu dokumen pun Kita dapat pastikan Bahwa tidak ada satu dokumen pun Yang menyatakan bahwa 25 Desember itu Adalah hari kelahiran Dewa Mata Ari Tidak ada Bapak Ibu dan Saudara Itu terjadi karena apa? Karena tidak pernah Membaca sumber primer Tidak pernah Membelajar Bapak Ibu dan Saudara Lalu kemudian Kita yang penting Di masa itu adalah Yang penting Tidak sama dengan Orang Katolik Bapak Ibu dan Saudara Ini Melahirkan Bencana Kedepannya Dan ini kita sudah lewati Bapak Ibu dan Saudara Puji Tuhan Di tahun ini kita bisa memahami Satu kebenaran Piman Tuhan Bahwa Yesus lahir Tanggal 25 Desember Dengan dukungan Dukungan Informasi Data Dan juga Historis yang Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara Kita mencap syukur Hal tersebut Nah Kita akan masuk Dalam pembuktian Tanggal kelahiran Tuhan Yesus Kenapa Tanggal 25 Desember Nah Dikatakan dalam Tekst tersebut Dalam Pada saat Ya Apa namanya Malaikat bertemu Dengan Sakarya Dalam Bulan ke-6 Dikatakan dalam Tekst tersebut Bulan ke-6 Malaikat datang Ke Bunda Maria Nah 6 bulan setelah Sakarya mendapat Pewartaan Nah Bapak Ibu dan Saudara Kita akan melihat ini Dalam teks Bapak Ibu dan Saudara Baik dalam Lukas 1 ayat 5 Dan dalam Beberapa teks yang lain Catatan yang pertama Ini tentang bagaimana Kita Menentukan Kenapa bisa menentukan Tanggal 25 Desember Bapak Ibu dan Saudara Catatan pertama Dari Sakarya Yaitu Pada saat Sakarya Membakar ukupan Jadi Pada saat Sakarya Membakar ukupan Sakarya ini Rupanya masuk Dalam rotasi Apa namanya Pembakaran ukupan Dan Dan oleh Yosefus Flavius Flavius Yosefus Pada tahun 90 Seorang ahli Telok Seorang teolog Dari Berkebangsaan Yahudi Mengatakan Baik Allah Di Yerusalem Dihancurkan Tahun 70 Masehi Tepatnya Tanggal 9 bulan Ab Bulan Yahudi Sejajar dengan Bulan Agustus Jadi hubungannya Dengan kapar Membakar ukupan Jadi Bapak Ibu dan Saudara Kita mulai melihat Bahwa Sakarya Membakar Ukupannya Pada masa itu Pada saat itu Sakarya adalah Kalau dalam Alkitab Itu adalah Rombongan kedelapan Bapak Ibu dan Saudara Nah ini dalam Lukas 1 Ayat 5 Bapak Ibu dan Saudara Bisa membukanya Nah Abiyah Menurut 1 Tawarik Pasal 24 Ayat 7 Sampai 19 Adalah Rombongan kedelapan Jadi kalau kita hitung Bapak Ibu dan Saudara Maka akan bertemu Ketemu dengan Tanggal 25 Desember Nah mari kita Lihat catatan yang kedua Supaya makin jelas Dari dokumen Yahudi Oleh Megilot Ta'anet Bagian dari Talmud Talmud Bapak Ibu dan Saudara Tentang catatan-catatan tersebut Catatan orang-orang Yahudi Ditulis tahun 160 Masehi Dalam Megilot Ta'anet Itu pasal 4 Ayat 29A Itu Bapak Ibu dan Saudara Bisa buka di internet juga Disebutkan terjemahannya Bahwa Hancurlah baik Allah Pertama kali Itu tepatnya pada saat Menjelang senja Erev Senja itu Erev Petang Dari Pada hari tanggal 9 bulan ab Yang membakar ukupan Saat itu adalah Rombongan Yoyahrim Bapak Ibu dan Saudara Jadi Bapak Ibu dan Saudara Rombongan Yoyahrim Adalah rombongan pertama Dan ingat tadi Sakarya Ada rombongan dari Abiyah Yaitu rombongan kedelapan Jadi Bapak Ibu dan Saudara Jadi kalau kita Menghitungnya Berarti tanggal 5 Agustus Tahun 70 Adalah rombongan pertama Membakar ukupan Sesuai dengan teks 1 Tawarik 24 Ayat 7-19 Nah Bapak Ibu dan Saudara Jadi sekarang Kalau kita tarik Ke belakang 75 tahun Dari Rombongan tersebut Maka kita bisa melihat Misalnya kalau Agustus Minggu pertama 9 bulan ab Sama dengan Rombongan pertama Bapak Ibu dan Saudara Lalu kemudian Juli Minggu keempat Itu rombongan kedua Lalu kemudian Juli Minggu ketiga Itu rombongan ketiga Juli Minggu kedua Itu rombongan keempat Bapak Ibu dan Saudara Dan seterusnya Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita menghitungnya tersebut Maka akan ketemu Bahwa Sakarya Rombongan kedelapan Membakar ukupan Di bulan Tisri Itu sama dengan Bulan September Bapak Ibu dan Saudara Jadi bulan Tisri Itu sama dengan Bulan September Kalau kalender Gregorian Sama dengan kalender Yang kita pakai sekarang Bapak Ibu dan Saudara Bapak Ibu dan Saudara Nah Sakarya Mendapat berita Kelahiran Yonis Pembaptis Pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara Di bulan Tisri tersebut Nah 6 bulan Setelah Sakarya Bapak Ibu dan Saudara Itu bertemu dengan Apa namanya Dengan Malaikat Tuhan Maka kemudian Maria juga Didatangi oleh Yang namanya Malaikat Malaikat Lalu kemudian Memberikan kabar Bapak Ibu dan Saudara Nah maka 14 bulan Nisan Mendapat kabar Kelahiran Yesus Jadi 14 bulan Nisan Sama dengan 25 Maret Nah Bapak Ibu dan Saudara Nah 25 Maret itu Maria mendapat Informasi tentang Kelahiran Yesus Kristus Nah usia Bapak Ibu dan Saudara Kandungan itu 9 bulan Dan Kalau kita hitung Dari 9 bulan itu Dari bulan Maret Terus kita hitung Maka akan bertemu dengan Bulan Desember Bapak Ibu dan Saudara Setelah 9 bulan Yesus lahir Di malam hari Malam 15 Nisan Disebutkan dalam Alkitab Malam 15 Nisan Atau malam kudus Makanya Bapak Ibu dan Saudara Saya mau katakan Lagu Itu ada lagu Yang kita biasa nyanyikan Itu malam kudus Tidak pernah dikatakan Siang kudus Karena memang Yesus lahir Di malam hari Disebutkan dalam Malam 15 Nisan Bapak Ibu dan Saudara Dan jatuhnya adalah 25 bulan Islev Atau 25 Malam 25 Bulan Desember Bapak Ibu dan Saudara Ditentukan Dan kemudian disebut Sebagai Didaskalia Apostolorum Nah jadi saya ulang lagi Yesus lahir Di malam 15 Nisan Itu kalau Bapak Ibu dan Saudara Perhitungannya Dengan kalender Gregorian Yang kita miliki sekarang Adalah tanggal 25 Desember Jadi Hal tersebut menjadi Satu pernyataan Bahwa Disitulah Tanggal kelahiran Tuhan Yesus Kalaupun ada perbedaan Oleh Paus Benedictus Itu Bapak Ibu dan Saudara Yang ke-16 Itu berbeda Bukan karena tanggal Tetapi tahunnya Bapak Ibu dan Saudara Nah pertanyaannya Buat kita Bapak Ibu dan Saudara Mengapa kemudian Itu terjadi Miskomunikasi Atau kemudian Salah informasi Dan kemudian Menjadi bencana Buat kita Itu karena kita Tidak pernah mau Membuka sumber primernya Atau kemudian Kita membaca Literasi-literasi Yang kuno Dari sumber-sumber Yang terpercaya Bapak Ibu dan Saudara Dan kita Kadang termakam Oleh hoax Bapak Ibu dan Saudara Begitu banyak ya Bapak Ibu dan Saudara Baik dari Web Beberapa web Bapak Ibu dan Saudara Kalau kita baca di internet juga Itu kemudian Menyesatkan sekali Kenapa Kemudian Mengklaim sana-sini Tanpa ada dokumen Bapak Ibu dan Saudara Nah hari ini Kita sudah membahasnya Kenapa Kita yakini bahwa Yesus lahir Tanggal 25 Desember Karena ada perhitungan-perhitungan tersebut Dan itu memberikan Bukti yang luar biasa Haleluya Puji Tuhan Shalom Ehem Bapak Ibu dan Saudara Buat kita suara Sahabat koci Dimanapun Makin kuat Makin teguh Makin yakin Bahwa Yesus kita Yang lahir pada tanggal 25 Desember Itu adalah pembuktian Bahwa Yesus kita Tidak ahistoris Tetapi benar-benar historis Haleluya Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton